Halo sahabat film, selamat datang dan kembali lagi di channel review film ID. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Sesat, yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang anak yang ingin berbicara untuk terakhir kalinya kepada sang ayah yang sudah meninggal. Bahwa yang sudah pergi jangan dipanggil lagi. Film ini disutradarai oleh Samaria Simanjuntak. Amara adalah seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang atlet. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya yang bernama Kasih. Ayahnya adalah sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Akan tetapi suatu hari secara tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengejutkan Amara pun terjadi. Amara diberi kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Amara pun langsung bergegas cepat untuk pulang. Sesampainya di rumah Amara pun tak mampu menahan sesak di dadanya melihat ayahnya yang sudah terbujur kaku. Setelah kejadian itu, mereka dibawa pindah ke rumah kakek mereka dengan alasan kakeknya. Itu bagus demi kebaikan mereka agar mereka mendapatkan ketenangan untuk hati mereka. Setelah sekian lama di perjalanan akhirnya mereka pun sudah tiba di rumah kakeknya. Amara pun merasa janggal karena rumahnya, yang terletak di sebuah desa terpencil di tengah hutan, dan dihuni oleh orang tua saja. Kegiatan di setiap sore hari, para penghuni serentak keluar rumah dengan membawa sajen, lalu mengucapkan mantra. Tak lama Amara yang melihat sebuah sumur misterius dekat rumah kakeknya di suatu malam. Dan Amara melihat kata, Beremanyan, dan tiba-tiba muncul sesosok hantu yang mampu mengabulkan permintaan. Karena keinginannya yang ingin bersama ayahnya untuk terakhir kalinya, ia pun melakukan ritual memanggil Beremanyan. Akibat kejadian tersebut pun semua menjadi berantakan. Saat Amara dan Kasih pergi ke sekolah, ibunya yang di rumah ditarik oleh arwah ayah Amara, membuatnya harus berada di kasur. Secara sengaja ibunya sudah dirasuki oleh ayahnya. Ketika Amara geram, teman sekelas yang suka membuli Amara pun dikendalikan oleh hantu tersebut. Di kelas ia mengambil pulpen dan menikam diri. Teman Amara, Dian, juga dikunci di kamar mandi dan dikendalikan untuk membanting kepalanya di cermin. Amara pun merasa stres dan ingin mengurung kembali Beremanyan, yang ternayata hanya membuat orang-orang terdekatnya menderita. Akan tetapi Amara diberitahu bahwa ia tak bisa dikurung. Diketahui bahwa sudah banyak orang yang menjadi korban telah mati akibat Beremanyan sejak purba kala. Lalu Kasih yang selalu diganggu hampir bunuh diri oleh Beremanyan, tapi diselamatkan oleh Amara. Beremanyan pun menggungakan banyak cara. Salah satunya teknik ikan haring merah, melainkan menipu mata Amara dengan tubuh ibunya yang bisa berdiri, sambil ia menarik Kasih dan ibunya yang asli entah kemana, yang nantinya mereka akan ditemukan. Tak lamapun Amara yang sudah lelah dengan keadaan itu, memutuskan untuk mengurung kembali Beremanyan dengan masuk ke sumur tersebut. Dan malam itu juga, Beremanyan berhasil dikurung secara damai di sumur kembali. Di akhir film, Amara yang membaca manuskrip novel kakek, yang katanya ia sedang lakukan. Novelnya adalah jiplakan dari kejadian yang mereka baru saja alami. Dia memberinya kepada kakek dengan darah dingin, lalu pergi. Begitu mereka pamit, kakek pun dibunuh Beremanyan yang kembali. Amara, ibunya, dan Kasih pun pindah kembali di rumah lamanya, meninggalkan sang kakek. Oke segitu dulu cerita alur film sesat yang kita bahas kali ini ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, komen, dan like-nya. Jangan lupa komentar. Untuk film apa aja yang mau kalian bahas, mari kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.